Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Avaronid. Di video kali ini, kita bahas anime isekai dan anime fantasi dengan karakter utama Overpower. Beberapa anime yang akan kita bahas kali ini, yaitu anime tentang petualangan di dunia lain dan tentang kehidupan di dunia fantasi, yang dimana karakternya mendapatkan kekuatan luar biasa dan pengalaman tak terduga. Tensei Shitara Ken Desta, bergenre isekai, action, dan fantasi, bercerita tentang kehidupan seorang pria setelah berenkarnasi ke dunia lain. Tapi, dia tidak berenkarnasi menjadi manusia lagi, melainkan menjadi sebuah pedang yang memiliki kesadaran sendiri. Meskipun telah berenkarnasi menjadi pedang, tapi bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan. Dengan kemampuan telekinesis miliknya, dia mampu bergerak sendiri meskipun tak ada orang yang menggunakannya. Karena pedang itu termasuk sebagai benda, maka pasti akan ada saatnya dia rusak atau berkarat. Tapi, berkat kemampuan pemulihan diri, dia bisa memperbaiki bagian tubuhnya yang rusak menjadi seperti baru lagi. Namun, menjadi pedang yang tidak terpakai itu membuatnya merasa kesepian. Oleh karenanya, dia berusaha untuk meningkatkan kekuatannya supaya bisa menjadi berguna. Gadis setengah hewan yang namanya Fran adalah orang pertama yang menemukannya. Karena gadis itu sangat membutuhkan kekuatan, maka pedang itu pun memutuskan untuk menjadikan dia sebagai pemiliknya. Dengan demikian, Fran yang pada awannya lemah dan tidak berdaya, kini bisa memakai kekuatan yang luar biasa. Kage no Jitsoryukusa ni Narita Kute Bergerai sekai, action komedi dan fantasi. Ceritanya berfokus pada seorang murid SMA bernama Kage no. Dia dibenci oleh teman sekelasnya karena tidak bisa mengingat nama. Kage no selalu salah, terutama dalam memanggil murid cewek yang namanya Nishino. Padahal sudah tiga bulan mereka duduk bersebelahan di ruangan kelas yang sama. Terlebih lagi, Nishino merupakan salah satu aktor muda yang terkenal di dunia hiburan. Nishino tidak hanya membencinya, karena namanya tidak diingat saja. Dia juga merasa kesal karena Kage no tidak mau melihat wajahnya saat mereka berbicara. Pada suatu ketika, Nishino diculik oleh sekelompok penjahat. Kage no yang melihat kejadian itu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia segera mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan Nishino. Lalu membantai satu persatu penjahat sampai tidak ada yang tersisa. Dengan ini, maka Nishino bisa terselamatkan. Tapi beberapa hari setelahnya, dikabarkan kalau Kage no telah meninggal. Kage no tidak bisa memprediksi hal tersebut. Oleh karena itu, dia membutuhkan kekuatan yang melampaui batas. Kemudian dia mendapatkan semua itu setelah berenkarnasi ke dunia lain. Tensei Kenja no Isekai Life Bergenre Isekai, Action, Adventure, dan Fantasi Kehadiran petualang yang bernama Yuji sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Selain memiliki kemampuan sihir di luar neler, dia juga dikenal sebagai pahlawan yang mampu menyelamatkan kota dari serangan monster. Walau begitu, sebisa mungkin dia tidak ingin terlihat mencolok. Tapi kebanyakan hal yang dilakukan olehnya selalu membuat kehebohan. Contohnya, ketika 10 ribu monster menyerang kota, Yuji dapat menemukan solusi untuk mengatasinya. Dengan menggunakan tulang naga, dia berencana untuk menyiru serangan api naga. Meskipun hanya bisa digunakan sekali saja, tapi semua itu sudah cukup untuk melenyapkan monster yang mengepung kota. Dikarenakan tidak memiliki cara yang lain, para penduduk mempercayakan semuanya kepada Yuji. Mereka menjalankan rencana yang diusulkan oleh Yuji, sedangkan dia sendiri membantai semua musuh dengan kekuatan sihir yang menakjubkan. Ada suatu alasan kenapa Yuji memiliki kekuatan yang tidak biasa. Ternyata, dia merupakan pindahan dari dunia lain, lalu mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari orang-orang di dunia tersebut. Isekai Oji-san Bergenre Isekai, komedi, dan fantasi. Anime bertemakan Isekai ini bercerita tentang pria paruh bayak berama Shibasaki, yang telah terbangun dari koma selama 17 tahun lamanya. Setelah mengalami kecelakaan, paman dari anak muda yang bernama Takafumi itu mengaku bahwa dirinya telah berpetualang di dunia paralel. Awalnya, Takafumi beranggapan kalau pamannya sudah gila, tapi sepertinya semua hal yang diucapkan oleh pamannya itu memang benar adanya. Alasannya karena dia dapat membuktikan ucapannya dengan menunjukkan kekuatan yang berasal dari dunia lain. Namun, kehidupan di dunia paralel itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Dikarenakan para penduduknya sangat rupawan, maka orang-orang sempat beranggapan kalau si paman itu adalah monster. Kebanyakan orang yang ditemuinya, tidak ada yang mau menerimanya. Mereka malah ketakutan dan merasa sedang terancam. Hal ini membuatnya tersadar kalau wajahnya terlihat sangat jolek. Makanya, dia kesulitan untuk berhubungan dengan orang-orang dari dunia tersebut. Walau begitu, ada seorang cewek yang mau menemani dia. Dia menemani perjalanannya setelah paman memberikan sesuatu yang berharga kepadanya. RWBY Yosetsu Teikoku Bergenre Action, Fantasi, dan Sci-Fi Kemunculan makhluk mengerikan yang bernama Grimm telah membawa kehancuran dan hampir memusnahkan umat manusia. Di saat manusia hampir mengalami kepunahan, setiap orang menggunakan hasrat dan kecerdasannya untuk menciptakan kekuatan baru yang disebut Dust. Dengan kekuatan itu, mereka bisa melawan segala ancaman dan membangun kembali peradaban. Namun, ancaman yang harus mereka hadapi belum hilang sepenuhnya. Oleh karenanya, keberadaan pemburu masih dibutuhkan. Anak remaja yang bernama Ruby memiliki impian menjadi pemburu. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia harus memasuki akademi yang bernama Akademi Beacon. Namun, meskipun sudah berusaha keras, dia sering mendapatkan nilai yang sangat rendah, sehingga akan sulit bagi dirinya untuk bersaing dengan murid lain. Pada suatu ketika, Ruby terlibat dalam pertarungan melawan sekelompok pencuri. Karena kemampuan tempurnya berada di atas rata-rata, kepala sekolah yang mengetahui hal itu pun memberinya kesempatan untuk bersekolah di Akademi Beacon. Dengan demikian, dia bisa semakin mudah untuk mewujudkan impiannya. Nominkandren Noskelbaka Agaretara Nazeka Soyokunata berlatar di dunia fantasi, di mana kekuatan setiap orang ditentukan oleh level mereka. Seorang petani bernama Al selalu meningkatkan keterampilannya untuk menaikkan level bertani. Karena Al memiliki berkat mendorong pertumbuhan, tanpa disadari, dia telah berevolusi menjadi orang yang sangat kuat. Sesaat setelah berevolusi, nilai atribut miliknya sudah melebihi pahlawan legendaris. Saat ini, tak ada siapapun orang yang bisa menandingi kekuatannya. Hanya dengan melemparkan sayuran saja, dia bisa dengan mudah mengalahkan seekor naga. Meskipun kekuatannya sudah meningkat pesat, tapi dia tidak peduli dengan hal tersebut. Selama dapat menjalankan kesehariannya sebagai petani, sudah cukup untuk membuat dirinya merasa bahagia. Demi mempertahankan kehidupan damai tersebut, dia menolak ajakan putri untuk mengabdi pada kerajaan dan memilih untuk terus hidup sebagai petani di desa tempat tinggalnya. Namun, semua itu tidak berjalan lancar. Dikarenakan ada pasukan iblis yang menyerang kerajaan, Al terpaksa harus bertarung dan menyelamatkan kerajaan tersebut. Kuro Nosukansi Kuro Nosukansi bergenre isekai action dan fantasi, menceritakan kisah seorang pria bernama Kelvin yang berinkarnasi ke dunia lain, kemudian mendapatkan keterampilan pemanggil berperingkat tinggi. Keterampilan miliknya itu telah membantunya dalam meningkatkan level hingga melebihi para pahlawan. Tapi sebagai gantinya, dia harus kehilangan ingatan di kehidupan sebelumnya. Meskipun tak ada siapapun yang menemani awal perjalanannya, tapi Kelvin tidak benar-benar sendirian. Secara tidak langsung, dia dibantu oleh Dewi yang telah mengirimnya ke dunia itu. Tampaknya, Kelvin telah menjenakan Dewi itu dengan keterampilan pemanggil miliknya. Namun, dikarenakan levelnya masih belum mencukupi, maka Kelvin belum bisa memanggilnya dan hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Oleh karena itu, dia harus berusaha keras untuk meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Saat tiba di Serikat Petualang, Kelvin melakukan pendaptaran sebagai petualang. Lalu setelah diterima menjadi petualang, dia langsung menjalankan misi pertamanya. Misi pertama yang dia ambil adalah mengalahkan slime. Dia berniat untuk menjinakan slime tersebut, sekaligus untuk mendapatkan penghasilan. Yusapartiwo Suiho Sareta Beast Timer Bergenre Action dan Pantasi Beast Timer adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki kemampuan menjenakan binatang. Seorang pria bernama Rain merupakan salah satu Beast Timer yang bergabung dengan kelompok pahlawan. Sebagai seorang Beast Timer, Rain dapat menjalin kontrak dengan beragam jenis binatang. Namun, kemampuan yang dimiliki olehnya itu tidak cocok untuk bertarung. Oleh karenanya, Rain dikeluarkan dari kelompok pahlawan karena dianggap menjadi beban. Selama ini, Rain tidak dibutuhkan. Mereka tidak mau mengakuinya sebagai rekan dan hanya memperlakukannya sebagai pesuruh saja. Rain yang tidak punya tujuan, pada akhirnya memutuskan untuk menjadi petualang. Anak-anak telah menyemangatinya dengan mengatakan kalau kemampuannya itu lebih hebat dari para pahlawan. Ketika menjalankan ujian untuk menjadi petualang, Rain menyelamatkan manusia hewan yang sedang kesulitan. Manusia hewan itu merupakan salah satu uras terkuat yang ada di dunia tersebut. Karena Rain telah menyelamatkannya, dia tidak keberatan meskipun Rain menjinakannya. Dengan demikian, maka kemampuan tempurnya bisa meningkat pesat. Seiken Densetsu Legend of Mana bergenre action dan fantasi. Menceritakan kisah seorang pemuda bernama Silo. Dia merupakan pengguna pedang yang baru saja mengalahkan penyihir yang telah menyerang desanya. Meskipun penyihir itu sudah meresahkan warga, Silo bersedia untuk membantunya. Karena penyihir itu sudah tidak punya tempat untuk pulang, Silo memperbolehkannya untuk tinggal di rumahnya. Kedua penyihir tersebut memanggilnya dengan sebutan guru. Meskipun tak ada hal yang dapat diajarkan, mereka bersedia membantu Silo dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Pada suatu ketika, Silo bertemu dengan pria bernama Ruri. Ruri sengaja datang ke desanya karena meresahkan kehadiran rekannya di desa tersebut. Namun, dikarenakan tidak ada siapapun yang mengetahuinya, Ruri sempat membuat keributan. Untung saja, cewek yang namanya Rachel memiliki sebuah artefak. Dengan menggunakan artefak itu, mereka bisa mendapatkan petunjuk untuk menemukan orang yang mereka cari. Namun, situasinya sedang tidak menguntungkan. Karena orang yang dicari itu sedang berada di suatu tempat yang dipenuhi oleh monster. Ankako no Hakai Shin Bergenre action, adventure, komedi fantasi, dan ecchi. Anak laki-laki yang berama Lucian bukanlah anak biasa. Dia merupakan reinkarnasi dari penyihir legendaris yang telah melintasi berbagai zaman. Namun, penyihir itu belum bisa bangkit sepenuhnya. Untuk membuatnya benar-benar bangkit, diperlukan sebuah mantra khusus dan ciuman dari wanita perawan. Seorang wanita bernama Yoko merupakan orang yang ditugaskan untuk membangkitkan kekuatan Lucian. Yoko diperintahkan membangkitkannya untuk menyelamatkan kerajaan saat ayahnya telah pergi. Pada suatu ketika, situasi yang dibicarakan oleh ayahnya benar-benar terjadi. Kerajaan sedang berada di ambang kehancuran akibat serangan dari pemberontak yang menyebut diri mereka pasukan kegelapan. Yoko tidak punya pilihan lain selain membangkitkan penyihir kegelapan. Dengan demikian, maka orang-orang di kerajaan dapat terselamatkan. Namun, Lucian cukup keras kepala dan sulit untuk dikendalikan. Makanya, Yoko harus menyegelnya lagi dengan cara menciumnya.